Satu, take dua, action! Bersama dengan Kak Lani, kita akan sedikit membahas mengenai tema berbagi yuk. Wah, apa ya yang akan kita bahas mengenai tema ini? Sebelum kita membahas tema ini, Kak Lani mau mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayatnya yang ke-8. Alkitab akan membacakan dari sini, teman-teman bisa mengikuti dari rumah atau dimanapun teman-teman berada saat ini. Roma 12 ayatnya yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kak Lani akan mengulang di bagian kalimat yang berkata, Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, teman-teman, Kak Lani yakin pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat berbagi. Karena di kehidupan sehari-hari atau bahkan teman-teman yang mengalami sendiri kegiatan berbagi. Teman-teman, kita diajarkan di dalam Alkitab untuk berbagi dengan hati yang ikhlas, tulus, dan tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh berbagi kepada orang lain hanya karena ingin dipuji ataupun ingin dilihat oleh orang lain. Nah, teman-teman, kadang sebelum tidur, Kak Lani suka sekali menonton Youtube. Di situ, Kak Lani sering melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang mau berbagi dengan orang-orang yang kesusahan. Seperti artis, mereka mau berbagi-bagi dengan orang-orang yang kesusahan dan kehilangan pekerjaan. Mereka membagi-bagikan contohnya seperti sembako, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan hand sanitizer, membagi-bagikan masker, karena seperti yang kita ketahui, negara kita sedang mengalami krisis ekonomi. Kak Lani sangat terharu dan sangat bersyukur melihat keadaan ini. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih mempunyai hati yang tulus, ikhlas, dan mau membagi-bagikan kelebihan mereka kepada orang lain. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, pasti kita sering berpikir, bagaimana ya caranya saya bisa berbagi dengan orang lain, tetapi tidak melalui materi. Teman-teman, kita bisa berbagi dengan orang lain melalui doa. Kita bisa berbagi kepada mereka melalui doa, yaitu dengan cara setiap malam sebelum tidur, ataupun setiap pagi setelah bangun tidur, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kadang, Kak Lani juga selalu berpikir, ya Tuhan, sampai kapan ya virus corona ini bisa selesai? Tetapi, kadang Kak Lani selalu berusaha untuk tetap berpikir positif. Nah, teman-teman, saat ini sebelum renungan Kak Lani selesai, Kak Lani mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa bersama-sama, mendoakan Indonesia, dan mendoakan orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, dan yang atau mengalami kesusahan-kesusahan lainnya. Kak Lani akan berdoa dari sini, teman-teman silahkan mengikuti dari rumah, atau dimanapun saat ini teman-teman berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah sedikit mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, kami mau mendoakan untuk negara kami Indonesia agar cepat pulih dari virus corona. Tak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesusahan-kesusahan yang lain. Semoga Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk kami semua, dan orang tua kami berkati kami selalu dan juga berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, renungan Kak Lani sudah selesai, tetapi sebelum selesai, Kak Lani mau mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.